Intro Loving Parents, jumpa kembali dalam acara Mini Parenting Dimana dalam acara ini kami akan menyajikan tips-tips pendek Tentang bagaimana kita mendampingi anak-anak Yang Tuhan telah nugerahkan dalam kehidupan berkeluarga kita Saya Pendeta Arlianus Lerosa Aku Mencintaimu Beberapa orang tua rutin mengucapkan kalimat Aku Mencintaimu ini kepada anak-anak Setiap kali misalnya mereka mau tidur Ini adalah sebuah kebiasaan yang baik tentu saja Orang tua terkadang punya asumsi bahwa ketika kita mengatakan kepada anak kita Aku Mencintaimu Maka relasi emosional yang dalam sudah kita lakukan Asumsi seperti ini ternyata tidak benar Ketika kita mau menyampaikan pesan bahwa kita mencintai anak Pesan tersebut perlu disampaikan sesuai dengan bahasa yang ditangkap dan dimengerti oleh anak Kata bahasa yang dimaksud disini bukan melalui kata-kata Tetapi sebuah aksi Ada tiga alasan utama mengapa kita harus pintar menerjemahkan cinta kita dalam tindakan yang nyata Yang pertama Perkataan tanpa perbuatan adalah Gombal Kita perlu menggunakan perbuatan untuk menyatakan cinta Karena perkataan tanpa perbuatan itu gombal adanya Yang terkandung dalam kalimat inilah yang dirasakan oleh anak kita Ketika kita mengatakan Mama papa mencintaimu namun tak melakukan apa-apa untuk mereka Untuk dia Jadi ketika kita melakukan sesuatu kepada anak kita Itu adalah untuk menyatakan cinta kita kepadanya Misalnya ketika kita memberinya makan Berikan makanan yang terbaik Perhatikan kandungan nilai gizi yang cukup Dan bukan ala kadarnya saja Asal ada yang dimakan Ketika kita mengajaknya berlibur atau liburan Buatlah mereka dapat menikmati liburan Sehingga keinginan mereka menjadi prioritas dan bukan keinginan kita Ketika kita membuat peraturan Pikirkanlah bahwa peraturan itu memang baik untuknya Bukan sekedar memudahkan diri kita Atau supaya menjadi alat kontrol Atau supaya kita tidak menjadi repot Kedua Yang dilihat lebih dipercayai daripada yang didengar Kita harus menggunakan perbuatan untuk membuktikan cinta kita Karena kita cenderung lebih mempercayai Apa yang kita lihat daripada apa yang kita dengar Anak-anak juga demikian Mereka cenderung mempercayai apa yang mereka lihat Apa yang mereka bisa sentuh Maka betapapun sibuknya kita Mungkin papa mama Bekerja di luar rumah Anak-anak tetap perlu merasakan bahwa Kita sebagai orang tua Selalu ada untuk mereka Begitu pulang dari tempat kerja dan tiba di rumah Hal pertama yang harus mendapat perhatian kita adalah Anak-anak Dan bukan kita Dengan segala kelelahan kita Gunakan berbagai media yang membuat anak-anak dapat mudah menghubungi kita Saat anak memanggil Bersegeralah untuk datang menghampirinya Dan memerhatikan kebutuhannya Yang ketiga Perbuatan adalah promosi yang paling ampuh Karena itu Kita harus menggunakan perbuatan untuk mempromosikan cinta Faktanya Banyak orang yang tidak tahu bagaimana menunjukkan perasaan cinta itu Karena mereka tidak dilatih untuk melakukan itu oleh orang tuanya Ketika kita melakukan sesuatu kepada anak kita atas nama cinta Maka itu artinya Kita juga sedang mengajarkannya tentang cinta Dan cara mencintai seseorang Termasuk kita sebagai orang tuanya Apabila ada orang tua yang mengeluh karena anaknya cuek dan tak memperhatikannya Maka sekarang kita tahu Dari mana sikap cuek dan tak memperhatikan itu berasal Tak lain Ia berasal dari kita sendiri Yang kurang mempromosikan cinta Jadi Loving parents Cinta kepada anak itu harus dinyatakan Dibuktikan Dipromosikan Itu semua tidak mungkin dipenuhi hanya dengan kalimat Aku mencintaimu I love you Tetapi Juga Perlu dibarengi Dengan Perbuatan cinta Sebagai penutup Bila ingin berhasil menjadi orang tua yang bijaksana Bagi anak-anak yang telah Tuhan anugerahkan di dalam pernikahan kita Berilah waktu yang memadai Untuk beraktifitas bersama-sama dengan anak-anak Bila loving parents membutuhkan ide tentang Aktifitas bersama-sama dengan anak Silahkan lihat acara Geku-giku di kanal Youtube YKBGKi TV Itu saja Sahabat mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan Dengan mentransfer dukungan finansial Ke rekening BCA Ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!